Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby Gimana nih kabar kalian semua? Kali ini nih kita bakalan bahas mengenai salah satu konsol yang bisa terbilang baru di kalangan para gamers Yaitu ada mengenai dari PS5 Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah game-game yang bergentre petualangan Yang pastinya bisa kalian mainin untuk jadi kalian referensi di PS5 nih pastinya Nah kira-kira ada game apa aja yang bakalan kita bahas Ngomongin soal gentre petualangan Pastinya nih ini adalah jadi salah satu gentre yang terbilang favorit banget buat di kalangan para gamers Jadi tanpa pake lama-lama lagi langsung aja yuk kita mulai Ada apa aja ya gamenya? Let's check it out! Masuk ke game yang pertama ada Ratchet & Clank Rift Apart Nah game yang satu ini nih sebenernya udah rilis untuk PS Vita dan juga udah rilis untuk PS4 Tapi kali ini udah hadir untuk PS5-nya Nah pada tahun 2021 nih game petualangan seru ini udah hadir di konsol PS5 Dengan seri terbaru berjudul Ratchet & Clank Rift Apart Dengan karakter utama yang menyerupai seekor rubah dan juga memiliki latar berakang permainan yang penuh warna Ngebuat game ini udah dapat dimainin oleh segala usianya nih gamers Dan secara keseluruhan game yang satu ini dapat diselesaikan hingga 15 sampai dengan 20 jam Dengan menghadapi banyak pertarungan yang menegangkan Nah masuk ke game yang kedua ada Demon's Souls Kalau game yang satu ini merupakan kerjasama dari 2 perusahaan yaitu Blue Point Studio dan juga SEA Game Japan Studio nih gamers Nah game yang satu ini nih sempat muncul juga untuk PS3 dan dibuat kembali pada tahun 2020 untuk PS5-nya Pastinya nih dengan jalan cerita yang lebih seru dan juga kualitas grafik yang memukau Selain itu terdapat juga beberapa item hingga senjata baru yang akan membantu kamu untuk menuntaskan beragam misi ya gamers Nah dalam permainannya kamu akan menghadapi musuh-musuh yang terdiri dari monster dan juga raksasa yang terlihat menyeramkan Game yang satu ini hanya dapat dimainkan oleh satu pemain dan memiliki level permainan yang sulit Masuk ke game yang ketiga ada Marvel Spider-Man Miles Morales Ngomongin soal game yang satu ini siapa yang gak tau sih buat kalian para pencinta dari Game PlayStation harus udah tau ya Karena game yang satu ini muncul dari PS1 sampai dengan PS4 Marvel Spider-Man Miles Morales memerankan karakter Miles Morales yang bertugas untuk melindungi kota dari para penjahat Seperti The Tinkerer dan juga Villanius Reno Selain itu nih kualitas grafis yang ditawarkan oleh game yang satu ini untuk konsol PS5 pastinya terlihat lebih realistis Nah mas ke game yang keempat nih ada Returnal Kalau game yang satu ini menggabungkan unsur game laga dan juga unsur petualangan Yang pastinya ngebuat game yang satu ini menjadi lebih menegangkan dan juga atraktif nih buat para gamers semuanya Game yang satu ini mengambil latar belakang di luar angkasa nih gamers Dan sang karakter Celine terjebak di sebuah planet asing Nah dalam planet inilah petualangan kamu dimulai Kamu harus menghadapi serangan para alien yang bakalan coba buat ngebunuh kamu Jika karakter gagal untuk menyelamatkan diri nih kamu harus mengulang kembali dari awal Nah itu sebabnya lah game ini sangat sulit untuk dimainkan Nah untuk game yang terakhir ada The Petless Dari perusahaan Giant Squid resmi untuk merilis game yang satu ini untuk konsol PS4 dan juga PS5 pada tahun 2020 Nah game yang satu ini nih bercerita tentang seorang pemburu yang pemberani Yang masuk ke pulau untuk memberantas para monster-monster dalam pulau itu Dalam perjalanannya kamu akan ditemani oleh seekor elang yang setia mendampingi karakter Sementara misi utama dari game The Petless adalah membersihkan pulau dari roh-roh terkutuk Di dalam gamenya kalian bakal disuguhi dengan misi-misi menarik nih pastinya Yang bakalan bikin kalian mendapatkan pengalaman bermain yang baik pastinya ya gamers Nah jadi itulah dia ya gamers Beberapa game rekomendasi buat game 3 petualangan untuk di PS5 Gimana nih dari kalian semua ada gak sih yang udah pernah cobain gamenya? Atau mungkin kalian tertarik? Kalian bisa langsung aja cobain dan juga pastinya sharenya sama kita untuk di kolom komentar ya Sepertinya segitu dulu nih untuk konten kali ini Oh baby mau ngetin buat sama kalian semua Jangan lupa pencet tombol like, share dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games Kalau gitu oh baby pamit dulu Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ciao Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya